Kita beralih ke sektor konstruksi. PT. Waskita Karya Persero TBK memperoleh keuntungan senilai 367 miliar rupiah dari penjualan tol ruas medan Kuala Namu Tebing Tinggi. Dalam pelepasan ini, Waskita Karya melalui anak usahanya PT. Waskita Toll Route menjual 30% saham di PT. Jasamarga Kuala Namu Tol atau JMKT. Ya, penjualan kepemilikan dilakukan dengan nilai transaksi mencapai 824 miliar rupiah kepada perusahaan Hong Kong, King's Ring Limited. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga dalam pernyataannya menjelaskan, King's Ring merupakan perusahaan yang juga pernah membeli ruas tol Waskita Karya. Arya mengatakan dengan nilai sebesar 824 miliar rupiah dan nilai yang dimiliki Waskita sebesar 457 miliar rupiah, maka terdapat selisih yang menjadi keuntungan mencapai 367 miliar rupiah yang akan menjadi milik Waskita Karya. Terima kasih telah menonton!